Dengan titik sesara adalah di Taman Bastik, itu mulai dari pukul 9 sampai kemudian pukul 10. Dalam kaitan operasi justisi ini, itu sebagai tindak lanjut daripada rapat kita tanggal hari Jumat kemarin. Ini langsung ada pembupati, Pak Danim, maupun Pak Satas, dan Pak Danim. Nah, dalam hal ini kita libatkan TNI dan Pundri itu sebagai mereka yang memiliki penerponangan terkait dengan amanat undang-undang maupun beraturan bupati itu adalah mereka disisi penegakan. Nah, tapi yang kita kedepankan pertama itu adalah bentuk sosialisasi dan komunikasi perangkat. Nanti dalam kaitan dengan pemberian tindakan hukum sesuai dengan undang-undang maupun beraturan bupati berangkat secara. Sesuai dengan jalur yang telah dikeluarkan oleh sekretariat kepada tim Satuan Tungguas ini adalah hari ini kita melaksanakan operasi justisi itu di depan Taman Bastik. Nah, di situ mengapa harus kita dilakukan di situ? Karena itu adalah titik pertemuan antara pintu masuk dan pintu keluar masyarakat melalui Tenggara maupun kota itu. Kemudian kita operasi itu selama satu hari itu dua jam, dari jam 9 sampai jam 11. Nanti besok itu kita beralih lagi dari ke Pasar Langgur. Nah, di situ kan aktivitas masyarakat itu kan dari pagi sampai besok. Di situ harus kita memberikan banyak edukasi kepada masyarakat. Sehingga boleh beraturan, tapi harus selalu mencangka-cangka dan mematuhi protokolnya itu. Sehingga kita lalu bertahun-tahun terhadap kesehatan masyarakat sendiri. Hai teman-teman semua, terima kasih karena sudah menonton video dari kami. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya. Dan juga jangan lupa tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami di Skom Info Malra. Thank you!